Bersambung hai hai iya nih kita mau buat popok ya dek kita kasih kuman m4 dari air cucian beras kita sayangkan kalau kita buang air cucian beras jadi kita manfaatkan untuk dipukarkan cair deh kalau udah digabung ada air lari air cucian beras kemudian tadi kita tambahkan apa deh gula ya bisa gula merah melasa atau gula putih ya terus kita masukkan empat baru kita aduk ini ya oke sudah tutup kita tutup kita biarkan berapa hari ya enam hari setiap hari kita buka untuk keluarkan gasnya ya eh ini kita simpen ya dek ke tempat yang tidak terkena itu yang hai 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 coûtsk hai 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 selamat menikmati wah ini sudah hari ke 5 ya aromanya sudah mulai ada aroma-aroma tape fermentasi jadi ini sebentar lagi bisa kita aplikasikan ya saya kira hari ke 6 jadi setiap hari kita buka dan aduk oke baiklah kita sekarang buka ini fermentasi ya cucian beras sudah memasuki hari ke 6 jadi ini hari terakhir untuk kita kemudian aplikasikan untuk pupuk daun kita bisa aplikasikan kira-kira 10 ml dalam 1 liter kalau kita semprotkan ke daun sementara untuk dikocor di tanah di perakaran kita perlu sekitar 10-20 ml kemudian kita encerkan di dalam 5 liter air lalu baru kita kocorkan sekitar 250 ml ke masing-masing tanaman nah ini sepertinya sudah beraroma fermentasi baik ini saya akan coba untuk aplikasi untuk dikocor jadi saya ini perlu sekitar 5 liter akhir kemudian saya masukkan fermentasi air cucian beras sekitar 20 ml air cucian beras sekitar 20 ml air cucian beras sekitar 20 ml oke ini kita sudah buat untuk aplikasi jadi tinggal kita kocor sekitar 250 ml ke tanaman kita ya per tanaman oke mari kita aplikasikan pupuk organik cair dari air cucian beras yang kita sudah fermentasi selama 6 hari kira-kira masing-masing tanaman 250 ml kita kocor ya kurang lebih sekitar segitu ya kurang lebih sekitar segitu ya oke aplikasi ini bisa kita lakukan setiap satu minggu sekali ya semoga bisa tumbuh dengan baik terima kasih